Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to English Class Oke, setelah bukan kemarin kalian sudah mengerjakan untuk paket yang pertama Sekarang kita memasuki untuk pembahasan paket yang kedua Oke, langsung saja Let's sit together for the first questions Number 1 to 3 Nomor 1 sampai nomor 3 Itu adalah text descriptive Ada text description Kemudian, untuk nomor 1 pertanyaannya adalah What is the writer's aim in writing the text? Aim itu memiliki makna yang sama dengan goal and purpose So, yang ditanyakan adalah Tujuan dari text tersebut untuk apa? Let's see the answer Yes, the answer is C To give the channel a pack of a hamster Untuk text descriptive, biasanya apa yang akan dideskripsikan diletarkan di paling atas Yang paling depan atau kalimat awalnya adalah I have a pack is a hamster Okay, let's see for number 2 Okay, let's see for number 2 What does Dion look like? Seperti apa Dion itu? Nah, itu otomatis sudah tergerak pada text di atas Berada di antara kalimat ke-6 atau ke-7 Di sini ada his eyes and ears are small You can find the similar word with small Small is thin So, the answer is C It has thin eyes and ears Let's see number 3 From the text, we can conclude that Okay, di situ ada conclude Conclude What is the meaning of conclude? Kesimpulan Jadi, kesimpulan dari text di atas itu tentang apa? Okay, let's see the answer is B Dion is very teeny and attractive Okay Sudah? Cukup ya untuk number 1 sampai number 3 Lanjut kita Nomor 4 sampai nomor 6 Dari text yang sudah ada Secara sekilas Misal kita tentukan bahwa text tersebut adalah text recount Kenapa text recount? Karena kata-kata yang dipakai di situ adalah kata-kata pas Tens atau lampau Yang merupakan salah satu ciri dari penulisan text recount Oke Lanjut Nomor 4 Teks tersebut digunakan bagaimana? Bagaimana teksnya itu? Jawabannya adalah Readers Learned the cause of bullying Jadi, para pembaca akan belajar dari kasus pembulian Karena teks di atas menceritakan pengalaman pengulis Tentang dirinya yang pernah dibully Oke Lanjut nomor 5 C Screamed and shouted at me Where did event probably take place? Di situ dari paragraf ke 3 Ada disebutkan di situ Kemudian di mana kira-kira? Let's see In the school playground Halaman sekolah Oke, lanjut nomor 6 How did the writers widely realize he lost his power? Bagaimana dia menyedari kalau ternyata dia sudah kalah? Atau lost his power? Sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi? Kenapa? Ya Hasilnya adalah karena everyone hated him Jadi, orang-orang memilih dirinya Oke Lanjut untuk nomor 7 And 8 Ya, di situ ada kata notice Sering sekali kita ketemu notice Notice adalah pemberitahuan Wherever you are Dimana pun kamu berada Pasti akan menemukan notice Di situ ada kata alcohol, drug, and weapon free zone Berarti tidak boleh bawa alkohol Tidak boleh bawa drug Tidak boleh bawa senjata tajam Let's see number 7 The notice is mostly likely found at Biasanya seperti itu dimana? Dilihat pilihan A, B, C, D-nya Yang memungkinkan Adanya notice itu adalah Di Pay at The airport check-in Ketika kalian mau ke bandara Itu biasanya ada hal tersebut Lanjut nomor 8 What will People probably do After reading the notice Ya, jadi setelah kita baca Apa itu pemberitahunya Apa yang harus kita lakukan Ya, automatically Kalau sudah dilarang Kita tidak akan Membawa They will not drink Alcohol, drug, and weapon Good Let's continue number 9 And 10 Ada sebuah kartu ucapan tentang Happy Father's Day Okay, number 9 The card is probably sent by Dikirim siapa? Happy Father's Day Okay, otomatis anaknya Berarti the readers Touter B Okay Let's continue Number 10 Your shoulders are more affirming than anyone else Closest meaning Sama dengan makna kata Dicari makna kata Warm, worry, happy, and upset What is the answer? A Kehangatan Hangat Worry Happy, and upset Let's try you find on your dictionary Let's coin on to Number 11 to 13 How to make bakwan Bakwan Yes Cara membuat bakwan Otomatis adalah text procedure Langsung number 11 What equipment is needed To pour the towel Into the frying pan Untuk membuat adonan Kita menggunakan apa? Otomatis kita butuh Bawang Mangkoknya dulu Good Number 12 Wait until the color turns yellow Pick it up Pick up the means You can find The meaning On your dictionary What is the answer? Is A To take hold Something and move it Good Number 13 The text will be beneficial For people who Benevisual? Benevisual is Advantage Artinya sama Yaitu Manfaatnya untuk siapa? Atau Text ini cocok untuk siapa? Otomatis untuk Seseorang yang likes cooking Traditional Snack Oke kita lanjut lagi Nomor 14 Sampai 16 Long ago In England Jika kalian menemukan kata Long ago Once upon a time Long time ago Itu adalah Text Naratif Ya Atau cerita Cerita fiksi Itu berarti Tidak nyata Ya Tuh Langsung nomor 14 Which characteristic Best describes King Uther? Di situ Di paragraf pertama Bisa disebutkan bahwa Karakter dari Rajanya adalah Kind Baikati Big Impatience Cowardly You can find On your dictionary Oke Next Number 15 What did Arthur do After he read the sword? Ya Jawabannya apa? Itu berada di paragraf Paling akhir Setelah Dia mengeluarkan pedangnya Kenapa? He held it high above his head Dia Bawa ke atas Kepalanya Oke Nomor 16 What should Sir Arthur do Before he adopted Baby Arthur? Sebelum mengadopsi Baby Arthur Apa yang harus dilakukan? Ya Otomatis adalah Yang A You should run a background check On the baby Ya harus mengecap background bayinya dulu Lanjut lagi Nomor 17 Sampai 19 Oke An earthquake Oke Kalau ini adalah Text report Hampir sama dengan Deskriptive text Terus yang membedakan Untuk text report Itu biasanya Menggunakan kata-kata Yang sedikit Lebih Memerlukan waktu Untuk mengartikan Maksudnya Text report itu Digunakan untuk Menulis Sesuatu yang Sedang terjadi Atau happening Di sekitar kita Bisa Sosial fenomena Bisa Ada Kejadian Apa Kejadian Alam Jadi Bahasanya Lebih sulit Bedanya Apa Dengan Deskriptive Kalau Deskriptive Itu Biasanya Lebih Mudah Untuk kita Paham Oke lanjut Nomor 17 What is the Tectonic earthquake Gempa tectonic Itu apa Gempa tectonic Adalah E Di paragraf Ketiga Oke Good Nomor 18 The text will Most beneficial To readers Who are interested Siapa yang Tertarik Membaca ini Biologi Geologi Hidrologi Or Archeologi Itu saja Jawabannya adalah Yang B Berhubungan dengan Bumi Geologi Oke Nomor 19 The food of Paragraph Or the text Will likely Discuss Dan Medeskripsikan Apa Yang akan Dideskripsikan Adalah Tentu saja Yang A Explosion Earthquake Yes Good Langsung Saja Nomor 20 Sampai 22 22 22 22 Good A Vendor Sama Itu hampir sama Textnya Dengan Report Ya Oke Ada Tiga paragraf Diperhatikan Untuk soal Nomor 20 The text Tells us about Fandom related to Kalau ada soal semacam itu Yang ditanyakan adalah Masing-masing paragraf Itu dia menjelaskan Tentang apa Let's see the answer C Definition History And reception Jadi paragraf pertama Tengah Deskrip Definition Sari Kemudian kedua History Yang ketiga Ada reception Oke Lanjut Nomor 21 Jisuh pertanyaannya adalah What does the sentence imply Kalau ada kata imply Berarti kamu harus mencari kata lain Yang maknanya sama dengan kalimat di atas Mencari kalimat lain Yang maknanya dengan kalimat di atas Let's see the answer Yeah A venom can grow around any areas of human interest Vandom ini bisa tumbuh di sekitar kita Kata yang sama dengan itu adalah It is possible to make a venom in any area of human interest Itu maknanya sama Lanjut nomor 22 What is the writer's opinion about fandom according to the text? Writer's opinion Tematis you have to read the text to find the answer Oke The answer is See fans typically are interested in even minor details Of the object of their fandom Oke Lanjut untuk text terakhir It's about song Sleeping child from ml to air Saya kan kalian belum lahir nih Oke It's about sleeping child Anak yang sedang tidur Oh my sleeping child Like this Lanjut Kita ke nomor 23 Sampai 25 Now 23 What is the song lyric about? The answer is Be the peacefulness of a sleeping child Kenyamanan, kedamaian Seorang anak yang sedang tertidur Nomor 24 Oh my sleeping child The world so wild But you've built your own paradise The sentence implies that the writer feels Blah 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 When he is the sleeping child Kalimat ini mengimplikasikan apa Menjelaskan apa Ketika Si penulis ini Merasakan titik-titik-titik Ketika dia melihat Anak ini terlir-lir Yes Terlihat relax Tenang Santainya Like this The last pet nulis Nomor 25 What message can be found in the text above? Pesan apa yang bisa diambil dari text tersebut setelah membaca B We must live in a peaceful life Oke That's all The discussion About paket 2 Pembahasannya untuk paket 2 cukup sekian Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan yang saya sampaikan ketika menjelaskan materi ini Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan di grup ya Atau kalian bisa bertanya Ini hanya untuk memudahkan kalian belajar Oke Thank you for watching Semoga sukses That's all Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye